Nggak usah banget ini realistiknya cik Gila nggak itu Wow komentator John Myr Wow John Myr John Myr John Myr Hampir ini kita jatuh kena single Oke slow wah ini ini gila sih ini gila sih Ini berasa balapan beneran sih Berasa banget balapan beneran cuy Oke aku suka di full gas Paul Hai saya Valentino Rossi Dan jika Anda suka konten kami Like dan subscribe untuk lebih banyak Oke halo semua kembali ke channel aku di Browris20 So kali ini kita nggak melanjutkan 9 season dulu Kita rehat satu video Karena kita akan mencoba Yang banyak banget aku baca di komen ini Banyak banget yang request bahwasannya Coba mainin view nya itu yang first person Oke langsung aja kita coba disini Dan of course kita akan memulai yang baru Dan dimana disini aku akan coba di Mandalika Tetapi kita mainin bagian Tapi sirkuitnya aku bikin hujan cuy Kalian tau sendiri kan bahwasannya MotoGP 22 ini Oh my god ada suara motor lewat Bahwasannya MotoGP 22 ini Kok pas hujan tuh cakepnya luar biasa cuy So kita mainin hujan Dan untuk ini Score kita pake yang pro Dan ini transmisi kita manualnya Tapi racet disini Bikin otomatis cuy Dan untuk rider nya Nah ini aku bingung Untuk rider ini Apakah kita pake rider kita Atau Oh iya Kita pake ini aja cuy Apa namanya itu Siapa namanya itu Kita akan coba pake Aduh lupa kok namanya Miguel Oliveira Nah ini kan KTM nih Kita pake Miguel Oliveira cuy Nah karena Miguel Oliveira Yang memenangkan GP Mandalika Perdana cuy Dan ya kita sudah ready Dan yes Langsung aja kali ya Karena kita gak ada yang perlu kita setting lagi nih AI kita masih pake 90% Karena Terkadang ada perbedaan cuy AI pas hujan sama kering cuy Ada perbedaan Jadi kita coba dulu cuy ya Langsung aja kita let's go Here we go Kita sudah berada di track Mandalikanya Dan yes Guys Ini sudah terguruh hujan Apakah ada pawang hujan disini cuy Di game video 2 ini Pasti gak ada cuy ya Yang jelas ini Kondisi Mandalika MotoGP kemarin cuy ya Hujan Dries banget Dan yes Langsung aja kita menuju ke tracknya Maksudnya ke settingannya Nah jadi aku mainnya tetap main mode ini cuy Mode standar View standar Tapi nanti pas ku Tayangin kepada kalian Itu view yang rider cockpit cuy Bukan helmet cockpit Rider cockpit Helmet cockpit maksudnya Bukan sekedar Cockpit view aja Tapi rider cockpitnya cuy Jadi kayak dari helm gitu cuy Soalnya kalau Aku main langsung dari mode gameplaynya Itu gak ada cuy Yang rider cockpit Soalnya lebih Realistik itu rider cockpit Jadi kepala geleng-geleng itu juga Ngikut kameranya Jadi kayak lebih real gitu Jadi ini bakal ku tayangin Viewnya kepada kalian tuh Yang rider cockpitnya Bukan yang Cockpit biasa Jadi jauh lebih ekstrim cuy ya Yoi Tapi kalau ini aku mainnya Upcourt kita pake yang View standar cuy Karena gak ada pilihannya Di gameplaynya kayak Basic select Atau ganti kamera itu Gak ada pilihannya Yang rider cockpit Cuma cockpit biasa aja Yang cockpit biasa tuh Kayak terlalu kaku gitu cuy Masih terasa Kayak ini game Kita mau bikin Ini kayak terasa Real life gitu loh Makan dari itu Aku Tayangkan kepada kalian Nanti rider cockpitnya cuy Dari di Joss Oke here we go Ini starting gridnya Dan ya Gila ini aku gak tau nih Aku jujur Pertama kali nih Coba Bukan pertama kali Ini sudah kedua kali Pertama kali ini Mandalika maksudnya Yang sujan Seguyur-guyur gini cuy Basah total ini cuy Oke langsung kita gas Polis ini Gila men Cakep banget Memang gitu Ini kalau ujam cuy Apalagi ini Mandalika cuy Sesuai dengan real life Iya nih Kita bener-bener mau cosplay Relief Tapi gak tau nih Kita bisa podium satu Atau gak Ini kita gak tau ya Oke here we go Kita full gas Here we go Full and This is it guys Selanjutnya full gas Polis ini Nah mungkin dari sini nih Mulai dari sini Sudah kutayangkan Rider cockpitnya cuy ya Here we go The first corner Santai aja Gila Ini aku pake yang View standard aja Sudah Bagus banget Apalagi view Rider cockpitnya cuy Berasa banget ini Realistiknya cuy Gila gak itu Man Oh Kita di over attack Oleh sejol Oke Martin Oke slow aja Slow Kita bener-bener Posgi 2 Let's go Let's go Wow Nice Hampir Ini hati-hati ini Kita double ke kanan Triple ke kanan Bahkan Oke here we go Santai Slow Ini aku sudah pake TSS5 Ini aku sudah pake Traction control Yang level kelima Tapi ini Masih licin banget Men Slow Breaknya cukup Hard disini Gila licin banget Oke nice Kita hampir Kita ke play Sama cropnya Karena cropnya Jadi licin banget Ujan Oke nice Perfect Oke Ini jujur Ini aku Sorry banget ya Kalau gak bisa Wow Komentator Johan Mir Johan Mir Johan Mir Johan Mir Hampirnya kita jatuh Nice and go Wow Bahaya banget ini Ini licin banget Gila Wow Bener-bener Johan Mir Kita akan coba Cari salah disini Johan Mir The final corner Di depan sana Let's go Let's go Let's go Here we go Johan Mir Wah Ada sih Ada apa Joc Martin Kembali menguvertik kita Dan juga ada Poles Palgaro Wow Kita di overtik 3 rider sekaligus 4 rider sekaligus Semuanya ini Baskan ini Gila banget Oke Wah ini Ini gila sih Ini gila sih Ini berasa Balapan beneran sih Berasa banget Balapan beneran Oke Let's go Full gas Paul Let's go Let's go Let's go Let's go Come on Come on Come on Come on Wah gila Gila Ini AI kuat banget Cuy AI kuat banget Kalau dihujan Wow Wow Hampir aja kita Jatuh Itu udah nge-slide Parah men Itu gak tau Tuh Kalau cockpit view Gimana Nanti Kalian bisa lihat Sendir Nanti Karena Aku tanya Rider cockpit view Wah Wah Ini aku pake Kondil Thunder aja Ini gila Oke Kita cuma Mengejar Cuy Ini aku Kewisahakan Mungkin Kita podium Satu sih Tapi Kalau bisa Cuy Tapi Kewisahakan Ini Jujur aku Rada susah Komentator Ini Ini ada Full focus Cuy Ini Jujur aku Harus Full focus Dibuat ngejar Oke Let's go Let's go Gas 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 Come on Come on Let's go Dan seperti biasa Suara KTM Memang gurih Cuy Duh Di belakang kita Si Polo Masih nempel Ketet men Si Polo Ini Memburuk Memburuk kita Men E-e Baru-baru Baru 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 Oke Let's go Let's go Full gas Pol Here we go Menuju ke final lap Let's go And there you go Kita sebenarnya ke final lap Depan kita Alecrim Oke Gapapa deh Kalo kita Minimal kita podium Minimal kita podium Sekarang kita posisi 4 Paling gak kita podium Kita bisa meng-overtake Alecrim Jirpan sana Men Oke Karena posisi 12 Cukup jauh Cukup Alecrim Aja Yang rada Mepet Sama kita Jadi kita bisa Paling gak Overall Kita masih Bisi ngejar Masih dapet Zona Streaming So Kita bisa ngejar Bisa yuk Gila men Ini sangat banget Grafiknya memang Gak Gak Bisa ku Mengulang-ulang Kata lagi Maksudnya Ini selalu ku ulang-ulang Gitu loh Bawasannya Kalo Ujian ini Grafiknya The best Gitu loh The best banget Oke We go Kita Full gas Pol Let's go Let's go Disini Alecrim Sudah mepet Mainan di celah Let's go Streaming Let's go Lalu kita Lightbreaking Disini Plays Jangan melebar Kalian licin Banget Sumpah Ini licin Banget Nice Gak Gila Ini efek Efek cahaya Kayak Hujan Membentuk Cahaya Cahaya Sabis Hujan Pas refleksi Ke aspal Yang basah Keren Banget Sumpah Wow Oke Sekarang kita Harus Mempertahankan Posi Podium Kita Jangan Sampai Kita Gak Podium Minimal Podium Walaupun Saya Ruse Megual Elever Podium Satu Tapi Gak Apa Sudah Ngejar Gila Pada 90% Hujan Itu Jangan Lebih Kenceng Banget Banget Wow Gak Bisa Gak Bisa Kita Kembali Kita Podium Sedikit Kontak Sedikit Lagi Parah Kontak Oke Di Final Corner Langsung Kita Block Pas Jangan Sampai Jalan Let's Go Full Gila Kita Banyak Banyak Radar Let's Go Full Gas Gas Dan Yes Kita Mereka Podium 3 Tuh Gila Cuy Gap kita Dengan Belakang Kita Tuh Mepet Semua Tiga Riders Kaligus Cuy Oke Dan Ya Here we go Gila 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 Ini Bener Ngoes Gosan Dan Nanti Aku Jujur Gak Tau Kelihat Keseruannya Kalo Ada Kok Pita Sesu Apa Jelas Tadi Battle Sengit Banget Cuy Battle Dan Yes Ini Podium Dulu Animasi Podium 3 Boleh Boleh Cuy Rada Berbeda Animasi Untuk Podium 3 Bukan Animasi Coba Kamera Placement Atau Posisi Kameranya Berbeda Untuk Animasi Masih Sama Gitu Cuma Kamera Placement Yang Berbeda Cuy Animasi Tersama Men Tapi Kamera Placement Yang Berbeda Semoga Kalian Menikmati Nanti Karena Nanti Yang Bakal Ketanyakan Rider Cockpit Biar Dapat Kesan Relife Karena Aku Ngejar Relife Supaya Lebih Seru Tentunya Dan Lebih Menantang Di Mata Kalian Ternyata Kenceng Banyak Susah Fokus Jadi Harus Lebih Fokus Dari Komentator Jadi Sorry Banyak Gila Kenceng Banyak 90% Kehujian Pada Kenceng Dan Das Guys Thank You Sudah Nonton Seperti Biasa Jangan Lupa Di Like Subscribe Let's Go Kita Road To 20K Subscriber Di Sayang Bisa And Yes Kututus Videonya See you On Next Bye 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 Bye